Intro Nama saya Hari Wiratama, saya lulusan teknik elektronik Universitas Gunadharma Dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan DJ Antidua sebagai Engineering Utility Dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan APAC di PT Mino Karya Sejati Terima kasih Hari ini kita belajar khusus mengenai Wiring Diagram MCV Atau kita sebut Main Control Valop Di Sistem Firefecting Ataupun Sistem Hydrant Pump Teman-teman bisa lihat ini Ini namanya adalah Valop MCV Ataupun kita sebut MCV Set Saya akan ajari awal adalah kita perhatikan ya teman-teman Ini bisa kita sebut dari Reservoir Atau dari Sumber Air Yang disebut sumbernya dari Pompa Joki, Joki Pump, Electric Pump, Ataupun Diesel Pump Ini sumbernya dari sini Masuk Ketika masuk diberikan namanya Butter Fire Fallock Sebagai fungsi, sebagai mengatur Jika ini trouble atau perbaikan Ini bisa kita tutup Ya untuk perbaikan ini Kemudian dipasang di sini namanya Bisa lihat ini teman-teman Ya namanya yang ini Ya marometer air masuk Pasukan air Jadi tekanannya berapa Nanti kelihatan di sini Air yang masuk Kemudian terus Di dalam ini ada namanya check valve Alarm Check valve untuk alarm buang nanti Untuk masuk kemari Airnya Ya check valve Ya check valve itu Fungsinya sama Ya Membalik Artinya tidak bisa Arus balik masuk Nah Di sini bisa lihat teman-teman Setelah dari check valve Untuk main control valve Dipasang namanya di sini adalah Marometer Marometer sistem Jadi ini Untuk marometernya sistem Tekanannya berapa di sistem Ya Kalau di sini kita sebut Katup kontrol alarm Ini katupnya Buka tutupnya Ya katup Buka tutup Ketika ada aliran dari pompa Maka dia mengalir Menekan check valve tadi Sehingga terbuka Katupnya Ya Paham ya teman-teman ya Ini Nah ketika valve ini terbuka Maka air mengalir Ke sistem Ya Sampai di sini juga dipasang namanya Butter valve valve Untuk menutup Sistem Dari sini Sistem ditutup di sini Ya terakhir dari sini Tutup di sini di sistem Nah sehingga Ketika terjadi aliran Mengalir dari Joki pump Ini kebuka Katup kebuka Ya Maka air akan mengalir Ke sistem ini Ke sistem Alarm gong B ini adalah Alarm gong Ya alarm gong teman-teman Nah kalau kita lihat Nah kalau kita lihat Yang ini sini ada valve Valve ini posisi Ya Untuk Posisi Membuka drain Ini pengering Ya Katup pengering Utama Ini teman-teman Ini teman-teman Jadi Ini Kita bisa Fungsikan sebagai Katup pengering Nah ketika tadi Masuk alarm gong Maka alarm gong Berbunyi Sesuai dengan Sistem mekanik Bukan listrik Alarm gong Bunyi Bukan listrik Ya bukan file alarm Bukan Tapi dia bergerak Karena adanya Aliran air yang mengalir Menlewati tuas Nah tuas itu Menubruk Sistem Bell Di alarm Bell Nah kemudian Disini ada Namanya Kita lihat disini Adalah Detektor Aliran air Ini detektor Aliran air Ya sistemnya Sistem MCP Yang ini Karena Beberapa MCP Desainnya Berbeda-beda Ya Nah Kemudian Ada dipasang disini Lihat Aliran air yang mengalir Kan ini ya Aliran air yang mengalir Ini Oke Dipasang disini Dari Seamase connection Dari sambungan Pemadam kebakaran Seamase connection Nah ketika Air sudah habis Di reservoir Disini Airnya habis Maka Pompa Tidak akan Bisa menyedot air Untuk Membantu Penyiraman air Pada Springer Sehingga Pemadam kebakaran Menyambungkan Sistem ban bakarnya Sistem Airnya Pompa airnya Ke Simex connection Siamese connection Ini Siamese connection Dari sini Yang langsung Mengisi air Langsung menekan Langsung ke sistem Catat Ini ke sistem Jadi Simex connection Langsung ke sistem Bukan Ke reservoir Ya Langsung ke sistem Jadi Di sistem Main control valve Main Utama Control valve Di control valve Ini adalah Fungsinya seperti itu Untuk alarm gong Dan untuk Bantuan nanti Dari titik Simex connection Ya Kalau kita Misalkan Mau ngetes Alarm gong Tinggal buka valve ini Ya tinggal buka valve Nanti ada katup Disini Ini katup Detektor Aliran air Ini detektor Aliran air Yang ini Ya Sehingga air Nanti melewati Sistem Sehingga alarm gong Bunyi Nah Kalau kita lihat Dari sistem Yang ini Menuju Reservoir Ini Tipe tegak Drain nya Menuju Reservoir Jadi artinya Air yang Mengalir dari sini Bisa kita atur Kembali Reservoir Ya Nah Disini Teman-teman Ya Katupnya Arusnya Arah Aliran air Ke sistem Katupnya ini Simex connection Ya Supaya teman-teman Dapat memahami Sistem Main control valve Beginilah Ya Wiring diagram Sistem Main control valve Jadi ini nanti Langsung ke BCP Teman-teman BCP Ini ada BCV Ya BCP Ini tadi yang main Control valve Ini dari sini Main control valve Langsung ke BCP Tapi nanti BCP Kita akan jelaskan Singkat Dengan sistem BCV Yaitu Untuk Mengenal Bagaimana Sistem BCV Ya Set Nanti di video berikutnya Demikian penjelasan saya Teman-teman Semangat belajar Salam sukses Engineering Thank you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax